Komunitas menggila game online di Pontianak mengisi waktu sebelum sahur dengan berkumpul di salah satu kafe di Jalan Tegu Umar. Di sini mereka menggelar perlombaan e-sport. Ada tiga jenis game yang dilombakan, yaitu PUBG, Mobile Legends, dan Free Fire. Acara ini mendapatkan antusiasme luar biasa dari para generasi milenial. Lebih dari seribu orang mendaftar untuk adu jago memenangkan permainan. Pemenang dalam kompetisi ini adalah pemain yang mengumpulkan poin paling banyak. Harapan saya dengan persenegaranya kejahatan ini, saya mewadahi para generasi muda di kota Pontianak untuk mengisi malam rawadannya dengan kegiatan yang lebih positif, yaitu kita bukan bermain game, tapi kita melatih kemampuan kita untuk menjadi permainan elektronik sport. Jadi kita di sini berlatih kemampuan strategi, kemampuan bekerja sama tim, itu sisi positifnya. Untuk game PUBG Mobile, jadi sistemnya itu dia dibagi menjadi grup. Nanti dalam grup itu mereka akan bermain sebanyak tiga kali bisa, atau sampai lima kali. Nanti dari semua permainan itu akan diambil poin mereka, diakumulasikan. Lalu nanti setelah diakumulasikan, maka kita bisa dapatkan pemenang dari situ. Seperti itu dia, sistem untuk pertandingan di PUBG Mobile. Kompetisi akan berlangsung hingga 26 Mei mendatang. Harapannya agar hobi para pemain game dapat tersalurkan dan berbuah prestasi.